Halo guys, kembali di channel Hyperpedia bersama gue Denny kali ini review laptop lagi, gue bakal nge-review laptop dari MSI nih yaitu MSI GP63 Leopard dia udah pake Core i7 generasi ke-8 juga GPU GTX 1060 dan laptop ini tuh memiliki spesifikasi giant speaker juga katanya udah VR ready pastinya kalian penasaran kan dengan laptopnya? simak videonya ya seperti laptop gaming MSI pada umumnya laptop ini pun di belakang layar memiliki logo MSI yaitu logo naga dimana di belakang layar ini memiliki bahan dasar metal dengan brush finish disamping-sampingnya pun ada garis-garis merah yang menambahkan feel gaming dari laptop ini memang desain dari laptop ini belum mengikuti tren laptop gaming compact desainnya masih terlihat agak tebal buat ciri khas Leopardnya ini ada di atas engsel ya di bagian belakang layar bagian bawah laptop disini memiliki bahan dasar plastik dengan lubang-lubang mesh pernafasan laptop sebenarnya yang menurut gue seperti laptop GL63 lubang-lubang meshnya ini terlalu besar memang keren bisa mengekspos komponen dalam namun ditakutkan debu akan mudah masuk oke sekarang kita masuk ke interior laptop ketika laptop dinyalakan logo MSI yang di belakang juga akan ikut menyala metalnya itu hanya di belakang layar ya dimana bagian dalamnya ini plastik namun tetap memiliki brush finish lanjut ke touchpad disini touchpadnya menurut gue udah cukup keren ya dan gue senang dengan desainnya yang minimalis dan tetap memiliki tombol fisik touchpadnya udah cukup enak response ratenya tinggi smart gesture bekerja dengan baik namun sayang sekali yang gue sayangkan disini klik di tombol fisiknya itu kurang clicky selanjutnya lanjut ke keyboard disini keyboardnya dibuat oleh steel series ya dan layout keyboardnya ini full size namun tombol Windowsnya berada di sebelah kanan jadi kalau kalian terbiasa memencet tombol Windows di sebelah kiri kayak gue perlu pembiasaan lagi untuk ecapsia sendiri disini pakai silver lining print sehingga LED nya lebih terasa gue tes keyboardnya buat ngetik menurut gue keyboardnya ini udah cukup oke feelnya empuk level distance nya juga pas oke sekarang bahas ke layar dimana layarnya ini memakai wide viewing angle 15,6 inci full HD bentuk layarnya disini belum bezel-less ya bezelnya masih agak tebal layarnya produksi oleh Cime viewing angle nya udah wide namun belum sebagus IPS ya dimana disini saat tes gue masih mengalami perubahan warna ketika layarnya dilihat dari bawah ketika gue tes buat nonton film layarnya ini reproduksi warnanya udah bagus motion gambarnya juga oke color temperatur dari layar ini menurut gue masuknya ke warm ya untuk penyokongnya sendiri si engsel menurut gue udah kokoh gak ada masalah disini untuk port kiri disini kita bisa menemukan adanya Kensington lock LAN RJ45 HDMI mini display port lalu USB 3.1 Gen1 USB 3.1 Gen2 Type-C lalu ada gold plate untuk earphone out dan mic-in di port kanan ini kita bisa menemukan adanya port buat power USB 3.1 Gen1 2BG lalu ada SDXC reader untuk konektivitasnya laptop ini dibekali dengan killer gigabit lang dengan chipset killer e2400 lalu memakai killer shield untuk smoother gameplay mengurangi jitter pada saat bermain untuk wifi nya 911 AC standar lalu untuk bluetooth nya pakai 5.0 coba kali juga dengan software killer control center dimana kita bisa mengatur kecepatan internet disini mengatur bandwidth per aplikasi lalu mengatur konfigurasi IP di aplikasi ini tes webcam disini menurut gue udah cukup bagus bisa deteksi wajah namun kualitas gambarnya standar laptop lanjut tes mic ini diambil dari laptopnya langsung tes 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 mic tes suaranya oke nice consolation nya bekerja lanjut ke tes musik untuk speaker nya dia memakai giant speaker seperti namanya suaranya besar dimana suara dari laptop ini gak cempreng kayak laptop-top-top biasanya suaranya juga bisa dikonfigurasi di software bawaan Ahimic 3 disini kita bisa mengatur konfigurasi mulai dari audio mic bahkan soundtracker komplit pada laptop ada dua tombol fisik disebelah power yaitu untuk Dragon Center dan Cooler Boost ini software nya Dragon Center dimana kita bisa monitor keadaan laptop untuk mengatur konfigurasi power fan per profile maupun kita konfigurasi custom disini juga ada tombol buat VR ready di bawah ya dimana VR ready ini akan optimize sistem laptop kita untuk bermain VR di sebelahnya ada konfigurasi untuk RGB dari keyboardnya di mana keyboardnya itu tiga zona sebelahnya lagi ada gaming mode untuk peraplikasi sebelahnya ada pengaturan TOIP Sebelahnya lagi ada untuk koneksi ke HP sebelahnya lagi ada menu-menu tambahan seperti baterai Calibration oke masuk ke performa kita ke CPU dulu dia pakai i7 8750H dengan RAM 8GB yang masih single channel tes performanya gua tes di keadaan ruangan AC dan find mode gaming oke skor signbench nya cukup tinggi untuk ukuran 8750H dimana dia tidak mengalami throttling saat tes signbench so maksimalnya memang sampai merah tapi gak throttling skor gigbench nya juga oke hampir 18.000 ya sekarang maju ke GPU dia pakai GTX 1060 6GB mari kita lihat performanya ini masuk ke Firestrike dapat skor 12.000 di grafis nih oke banget ya Time Spy nya juga dapat skor yang lumayan tinggi selanjutnya tes terberat Unigine Superposition di High dapet 6.400 yang buat gua terkesima disini adalah suhu maksimal saat benchmarknya cuman 58 derajat untuk tes VR nya kita pakai Steam VR Performance Benchmark nah disini dia dapet ready ya gak sekedar capable berarti beneran nih laptop VR ready lanjut ke storage dia pakai harddisk 1TB dengan 7200RPM beri merek HGXT nah untuk SSD nya dia pakai NVMe dari Samsung oke banget nih speed nya sampai 2700 street nya ya tesnya game di Dota 2 ini dapet fps 130an ya di atas 120 lancar banget di settingan maksimum di CSGO dapet fps di atas 120 juga nampaknya untuk game-game e-sport laptop ini lebih cocok memakai layar yang varian 120hz ya tes di overworld settingan ultra dapet fps 90an nih 80-90 rasanya kurang puas kan fps segini dimainin di monitor 60hz di pubg dengan settingan high ini dapet fps di atas 60 ya dimana pubg ini adalah game casual tapi lumayan berat dapet fps yang sangat nyaman di atas 60 di Rise of Tomb Raider ini dapet fps 78 ya di dark x12 tes di parkour 5 juga dapet average 68 ya sangat playable kemudian di final fantasy 15 nih dapet fps di atas 60 dan juga di nilai performancenya fairly high sama benchmarkernya untuk cooler nya pake cooler boost 5 sama dengan GL63 disini didapat prosesor nya masih throttling ya dimana tapi throttling nya agak mendingan nih gak disemua core kayak GL63 juga GPU nya cenderung dingin suhu maksimalnya cuma 71 panas dari laptopnya ini dirasakan di bagian ujung-ujung kiri atas dan kanan atas dimana disini gua nemuin suhunya bisa sampai di atas 40 namun ketika gua tes di palm nih tempat tangan kita berpijak cuma 30 derajat dingin ya jadi gak ganggu kenyamanan dan suara fan nya disini lumayan berisik sampai di atas 40db nih untuk power consumption nya ketika idle dia bisa sampai 20W dan ketika load nih gua tes di stress test bisa sampai 192W untuk performa baterai nya sendiri disini gak ada yang istimewa ya standar baterai laptop desain dari laptop MSI ini gaming banget dimana dia memakai brush metal sebagai finishing dan garis-garis berwarna merah untuk menambahkan aksen gaming adanya lampu LED pada belakang layar dan keyboard menambahkan estetika gaming nya dengan Core i7 8750H dan juga GTX 1060 bermain game masa kini semua lancar di settingan yang gak low ya mulai dari medium sampai very high atau mentok kanan dengan giant speaker pengalaman gaming terutama fps akan menjadi lebih imersif untuk VR pun laptop ini beneran VR ready berikut hasil kesimpulan plus dan minus nya setelah gua mereview laptop ini laptop ini bisa kalian dapatkan di harga 21.499.000 rupiah jadi buat kalian yang cari laptop di harga 21 jutaan performa lancar buat semua game dengan speaker yang imersif juga VR ready laptop ini bisa jadi pilihan yang tepat oke guys sekian dari review buga kali ini jika kalian ada komentar mengenai review bisa kalian tambahkan di bawah jangan lupa terus support kami dengan like and subscribe ya sub indo by broth3rmax